Dalam pemulangan pekerja migran Indonesia yang dideportasi Kamis 21 Oktober, ternyata ada indikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Setidaknya ada dua wanita dewasa dan dua orang anak yang diduga menjadi korban TPPO tersebut. Melalui data yang diberikan KRI Tawau, pihak unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Nunukan tentu akan menindaklanjuti, dugaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ulang kepada para PMI yang sudah berada di Rusunawa pasca dideportasi Kamis kemarin. Kasih Perlindungan dan Penempatan UPT BP2MI Arbain mengatakan, berdasarkan data KRI Tawau, setidaknya ada dua orang dewasa dan dua orang anak-anak yang berstatus korban TPPO. Mereka adalah Tendri, berusia 22 tahun bersama anaknya Rama yang masih berusia 5 tahun, dan Benek Diktalolon berusia 31 tahun dan anaknya Tatiana Muro yang masih berusia 9 tahun. Namun benar apakah adanya indikasi TPPO, pihak BP2MI akan melakukan penelusuran dan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan pihak terkait yang menangani. Untuk ikut melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kebenaran dugaan mereka menjadi korban TPPO tersebut. Dalam pemulangan ini, kalau memang dari konsulat itu nyatakan TPPO, artinya untuk pemeriksaan lebih lanjut kan, kita serahkan kepada pihak yang kofisian untuk mendalami itu. Nah, ini kami juga sementara lagi mau pendalaman, pendataan dari keempat orang itu, kalau memang harus ini, kita serahkan kepada pihak kofisian untuk tindak lanjutnya. Biasanya kalau deportasi, ya kita bunyinya deportasi, bukan TPPO. Namun kalau ada TPPO itu bunyinya ada pengulangan khusus, bukan deportasi. Jadi dia mengulang TPPO, nanti ada surat khusus, nah kan ini TPPO. Nah, biasanya itu ada tembusan juga, ada kesusian nanti untuk mendalami itu. Sementara itu, salah satu PMI yang diduga korban TPPO, Tendri yang sempat diwawancarai mengaku, saat ke Malaysia dirinya memang difasilitasi seorang pengurus yang menjanjikan dia pekerjaan, sesampainya di Malaysia. Namun, ketika tiba di Malaysia, ternyata pekerjaan itu tidak ada. Dia ke Malaysia pada tahun 2019 bersama suaminya, dan difasilitasi melalui jalur ilegal di sebatik, tanpa menggunakan dokumen apapun. Dikatakan Tendri kembali, untuk ke Malaysia dirinya membayar ke pengurus mencapai 2 juta rupiah. Untuk dirinya, anak, dan suaminya. Kepada pengurusnya, mereka sendiri tidak mengenalnya. Karena diiming kerja dan gaji lumayan, mereka pun sepakat mengikuti arahan pengurusnya. 5 juta rupiah Ada yang mengurus kita ke sana, kan? Masuk, kan? Dibayar sama itu. Berapa dia minta itu pengurusnya waktu mau ke sana? 1 juta. 1 juta. Terus, kongkos total sampai 5 juta, ya? 5 juta itu untuk apa, deh? Dikasihkan semua kalau pengurusnya itu. Iya, iya. Indah. Terus gimana? Riko Aditya melaporkan. Terus,